Halo para pecinta battle true devils dimanapun kalian berada Gimana nih para tetua udah pada siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di Bahtera Xiaoyan bertanya dimanakah mereka pada saat ini berada dan mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini Pemimpin dari kelompok yang merupakan kelompok macan merah pada saat ini sedikit terdiam Pada akhirnya setelah beberapa saat sosoknya dengan sedikit takut segera berkata bahwa mereka pada saat ini berada di sisi timur lautan barat kehampaan Xiaoyan pun merenung sejenak mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh pemimpin tersebut Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya dengan kecepatan penuh dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk sampai ke aliansi dosian Namun yang tidak diketahui oleh Xiaoyan adalah bahwa orang-orang ini sebelumnya telah ditawan oleh aliansi dosian Mereka baru saja dibebaskan dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara kepada semua orang Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi menuju ke aliansi dosian Mendengar hal ini pemimpin dari macan merah pada saat ini benar-benar terkejut Ia benar-benar merasa takut dan tidak ingin lagi berhadapan dengan orang-orang dari aliansi dosian Sosoknya pada akhirnya segera menjelaskan bahwa mereka baru saja dibebaskan oleh orang-orang dari aliansi dosian Mereka pada saat ini sudah berniat untuk mengubah profesi mereka Mereka tidak ingin merampok lagi dan mereka tidak ingin berurusan dengan orang-orang aliansi dosian Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan yang pada saat ini menutup matanya segera kembali berbicara dengan tenang Xiaoyan berkata bahwa mereka memiliki pilihan untuk kealiansi dosian Atau ia akan membuang mereka semua dari bahtera Sebaiknya mereka pada saat ini menentukan apa yang akan mereka pilih karena ia tidak memiliki banyak waktu Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pemimpin dari kelompok ini pun seketika memiliki ekspresi pahit di wajahnya Ia pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini berkata bahwa ia dapat mengirim tuan ke aliansi dosian Tetapi tuan harus berjanji untuk menyelamatkan hidup mereka Mereka benar-benar takut dengan orang-orang dari aliansi dosian Dan mereka tidak ingin berakhir dalam kesialan berhadapan dengan orang-orang aliansi dosian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata agar mereka jangan khawatir Ia adalah yang mulia surga ke-9 dari aliansi dosian dan ia akan menjaga mereka tetap aman Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Pemimpin dari kelompok macan merah sedikit ragu Mereka pada saat ini tidak bisa memastikan identitas Xiaoyan benar atau tidak Namun meskipun begitu ia hanya bisa patuh dan menganggulkan kelapanya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan kembali bertanya Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai aliansi dosian Pemimpin kelompok ini pun segera berkata setidaknya dibutuhkan waktu 20 tahun untuk terbang dengan kecepatan penuh Xiaoyan masih dengan tetap tenang segera berkata bahwa kecepatan ini masih bisa lebih ditingkatkan Pemimpin kelompok ini pun seketika tersenyum getir Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka tidak memiliki cukup pil orijinki di tangan mereka Menanggapi hal tersebut Xiaoyan tanpa banyak bicara segera mengeluarkan pil orijinki dari tangannya Xiaoyan pun melempar puluhan juta pil orijin abadi langsung kepada pemimpin tersebut Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan si pemimpin pada saat ini benar-benar terkejut Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Pada akhirnya sosoknya segera mundur meninggalkan Xiaoyan Dan segera memutar arah menuju ke aliansi dosian Sekitar 5 tahun kemudian Bahtera pada saat ini tiba-tiba berhenti seolah-olah menabrak sesuatu Goncangan lambung kapal ini juga membuat Xiaoyan perlahan seketika membuka matanya Xiaoyan segera bertanya kepada pemimpin mereka apakah yang pada saat ini sedang terjadi Pemimpin itu pun segera berkata bahwa ada orang yang menghalangi jalan mereka Mereka adalah musuh lama dari geng macan merah Tetapi tuan jangan khawatir dan tuan bisa menunggu disini sementara mereka akan menghadapinya Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya Dan bergegas keluar untuk berhadapan dengan para perompak Kedua belah pihak pada saat ini saling bertemu di udara Kedua belah pihak merupakan musuh bebu yutan dan pada saat ini pemimpin dari Bahtera yang dinaiki oleh Xiaoyan segera membuka mulutnya Sosoknya berkata kepada pria yang bernama Tianzen yang merupakan pemimpin dari geng Hiyu Hitam Sosoknya berkata bahwa Tianzen dan mereka sama-sama perampok dan mengapa mereka pada saat ini saling menjegat Menangkapi hal tersebut Tianzen pada saat ini berbicara kepada pemimpin geng macan merah yang bernama Xiaoya Ia berkata apakah Xiaoya lupa bahwa mereka memiliki konflik dan persaingan Xiaoya pun segera menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin bahwa kejadian sebelumnya hanyalah sebuah kecelakaan Bukankah di kehampaan ini akan ada banyak bahaya dan mereka tidak akan bisa menghindari bahaya tersebut? Menangkapi apa yang dikatakan oleh Xiaoya pada saat ini Tianzen seketika juga menyipitkan matanya Tampaknya kedua belah pihak benar-benar terlibat konflik yang tidak bisa dihindari Dan kedua belah pihak pada saat ini sepertinya juga memutuskan untuk bertempur Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi pertempuran pada saat ini benar-benar dimulai dengan Tianzen yang mulai berbicara Tianzen berkata bahwa ia baru saja menembus kedosian bintang sembilan Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoya tidak akan bisa melarikan diri dari pengepungannya Mendengar hal tersebut Xiaoya pada saat ini menandang ke arah Tianzen dengan serius Xiaoya pada saat ini bisa melihat ada sekitar 200 prajurit yang dua kali lebih banyak daripada prajurit milik Xiaoya Namun meskipun begitu Xiaoya juga pada saat ini tidak memiliki peluang untuk melarikan diri Xiaoya pun menggertakan gigi dan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap Pada akhirnya waktu yang dinanti benar-benar terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling bertempur Para prajurit pada saat ini saling menggunakan kemampuan masing-masing Xiaoya dan Tianzen juga pada saat ini bertukar pukulan dan dalam waktu singkat Keduanya pada saat ini tampak terlihat imbang Namun seiring berjalannya waktu pada saat ini dapat terlihat keunggulan berpihak-pihak Tianzen Namun meskipun begitu Tianzen pada saat ini juga sedikit terkejut Karena ternyata Xiaoya telah mencapai dosian bintang sembilan Hanya saja fondasi dari dosian bintang sembilan milik Xiaoya ini benar-benar sangat lemah Sementara itu di sisi lain Xiaoya pada saat ini menggertakan gigi setelah mengalami kebuntuan Ia juga menyadari bahwa kekuatan dari Tianzen pada saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoya Xiaoya pada saat ini hanya bisa mengeluarkan semua kartu truf yang ia miliki untuk berhadapan dengan Tianzen Pada akhirnya kedua belah pihak kembali berbenturan untuk waktu singkat dan mengalami ratusan pertukaran Semakin lama waktu berlalu pada saat ini kesenjangan di antara kedua belah pihak tentu saja semakin terlihat Pada akhirnya Xiaoya berhasil dipukul mundur dan segera terjatuh menghantam bahtera miliknya Sosoknya seketika menghancurkan atap bahtera dan terjatuh ke samping Xiaoyan Xiaoyan memuntahkan seteguk cairan merah dan pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini perlahan membuka matanya untuk menetap ke arah Xiaoyan Sementara itu di kejauhan pada saat ini Tianzen tentu saja melihat keberadaan dari Xiaoyan yang sedang duduk bersila Namun dengan kekuatan Tianzen iya pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan Tianzen juga pada saat ini gelap mata dan benar-benar ingin menghabisi semua orang yang berasal dari geng macan merah Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi Tianzen pada saat ini segera mengeluarkan kartu truk terkuatnya untuk menghabisi Xiaoyan Tianzen pun melesat dengan aura yang sangat kuat dan tinju yang terkepal menuju ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Xiaoyan pada saat ini berharap Xiaoyan akan membantunya tetapi Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresinya Xiaoyan hanya bisa menggertakan gigi dan berniat untuk bangkit tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat lemah Pada akhirnya serangan dari Tianzen ini benar-benar mendekat namun tepat ketika hendak menghantam ke arah Xiaoyan Tubuh dari Tianzen pada saat ini tiba-tiba berhenti Tianzen merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan Tianzen segera menemukan sosok Xiaoyan yang duduk bersila menatap ke arahnya Tatapan Xiaoyan ini benar-benar terlihat sangat tajam membuat Tianzen seketika tidak bisa bergerak Namun tak lama setelah itu pada saat ini hal mengejutkan segera terjadi di depan mata Xiaoyan Tubuh Tianzen yang melayang di udara pada akhirnya benar-benar berhamburan Tianzen benar-benar kehilangan vitalitasnya tanpa menyisakan sedikitpun bagian dari tubuhnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa melongok melihat apa yang baru saja terjadi di hadapannya Ia benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan melirik ke arah Xiaoyan yang ternyata sudah membuka matanya dan menatap ke arah sebaran tubuh dari Tianzen Xiaoyan seketika merasakan sesuatu dan hawa dingin pada saat ini menyebar di dalam hatinya Xiaoyan memang berharap Xiaoyan membantunya Xiaoyan berpikir Xiaoyan akan dapat dengan mudah melesatkan pukulan yang mengejutkan kepada Tianzen Namun pada saat ini hal yang tidak dipercayai oleh Xiaoyan adalah Bahkan Xiaoyan tidak bergerak sama sekali hingga mengakibatkan Tianzen hancur Jika begitu permasalahannya bukankah kekuatan dari Xiaoyan ini benar-benar tidak bisa diremehkan? Sementara itu di sisi lain mata Xiaoyan pada saat ini kembali tenang dan Xiaoyan kembali memejamkan matanya Kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan adalah kekuatan mutlak yang dimiliki oleh seorang dogad Jika hanya untuk menghabisi seorang dosian Xiaoyan bahkan tidak perlu mengambil tindakan Hanya dengan tekanan yang kuat saja sudah cukup untuk Xiaoyan menghancurkan mereka secara bersamaan Pada akhirnya setelah momen ini suara pertempuran di seluruh baterak juga terdiam hampir seketika Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang duduk bersilah dengan tatapan ngeri Xiaoyan yang berada dalam keadaan menyedihkan juga pada saat ini berusaha untuk bangkit Xiaoyan berdiri dengan gontai sebelum akhirnya menghadap ke arah Xiaoyan dan segera menangkupkan tangannya Dengan sedikit bersemangat Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan hidup mereka Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara apakah Xiaoyan ingin menjadi pengikut dari Xiaoyan Xiaoyan pun seketika tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun segera berlutut di tanah dan bersujud berkali-kali dengan penuh hormat Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan bersedia menjadi pengikut tuan seumur hidupnya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali membuka matanya dan memandang ke arah Xiaoyan sambil berbicara perlahan Xiaoyan berkata bahwa untuk menjadi pengikut Xiaoyan, Xiaoyan sengaja mengambil jalan memutar untuk mencari musuhnya Xiaoyan benar-benar ingin menggunakan tangan Xiaoyan untuk menyingkirkan musuhnya Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah memanfaatkan Xiaoyan untuk keuntungannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar gemetar dan hanya bisa memaksakan senyumnya Namun ketika ia hendak berbicara sosoknya seketika disela oleh perkataan Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar dapat dikatakan telah berkomplot untuk menyusahkan Xiaoyan Niat membunuh juga seketika memancar di tubuh Xiaoyan membuat Xiaoyan dan yang lainnya seketika gemetar Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dipenuhi dengan rasa hormat dan hendak mulai kembali berbicara Namun Xiaoyan pada saat ini kembali menyala Xiaoyan dan berkata agar mereka memberi Xiaoyan barang paling berharga yang mereka miliki Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening tetapi pada saat ini Xiaoyan juga merasa sedikit lega Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak dan setelah beberapa saat ia segera mengeluarkan sebuah kotak hitam dari tangannya Ada sesuatu di dalam kotak tersebut dan ia pada saat ini segera menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan penuh hormat Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa tuan sepertinya memiliki penglihatan yang bagus dan ia tidak ingin menyembunyikannya dari mata tuan Bahkan kartu truf di tangannya tidak mungkin akan dapat menarik perhatian dari yang mulia Oleh karena itu ia hanya bisa memberikan barang ini dan ini adalah peninggalan dari leluhurnya Ini adalah racun dari Raja Lebah yang tersegel di dalamnya Dikatakan bahwa racunnya juga sangat mengerikan dan bahkan jika seorang dogat diracuni oleh racun ini Ia benar-benar akan terjebak dalam waktu singkat Setelah itu Xiaoyan memanfaatkan momen untuk menjelaskan konflik dan perseturuan hidup dan mati di antara dirinya dengan geng hiu hitam Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak pernah memiliki niat untuk menyusahkan yang mulia Xiaoyan juga ingin meminta maaf karena semua ini memang dilakukan oleh keinginan dan rasa egoisnya sendiri Tetapi semua itu untuk orang-orangnya Mendengar semua penjelasan dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya kembali menutup matanya Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ini adalah merupakan berkah bagi Xiaoyan Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini baik-baik saja Sebaiknya pada saat ini mereka segera kembali melakukan perjalanan Jika tidak Xiaoyan akan berubah pikiran dan mereka semua benar-benar akan mengalami nasib buruk Mendengar hal tersebut Xiaoyan kembali merasa merinding dan pada saat ini segera mengangguk dengan penuh hormat Xiaoyan pun segera keluar dan pada saat ini segera mengatur orang-orangnya untuk kembali melakukan perjalanan Sementara itu setelah Tianzhen benar-benar dihilangkan Geng Hiu Hitam juga dengan cepat mundur setelah menyerahkan barang-barang berharga milik mereka Geng Macan Merah membiarkan mereka pergi Karena setelah kemokatan dari Tianzhen tinggal menunggu waktu bagi Hiu Hitam membubarkan diri Selain itu setelah pertempuran ini selesai reputasi dari Geng Macan Merah juga benar-benar tersebar Xiaoyan telah disalah artikan sebagai bos baru dari Geng Macan Merah Selain itu semua orang yang memiliki konflik dengan Geng Macan Merah juga pada saat ini merasa sangat ngeri Gosip yang tersebar mengatakan bahwa Geng Macan Merah memiliki seseorang yang memiliki kekuatan di tingkat dogat Dapat dikatakan bahwa ini adalah merupakan sebuah keuntungan bagi Geng Macan Merah di dunia kehampaan Di tengah-tengah perjalanannya pada saat ini mereka benar-benar tidak mendapatkan halangan apapun Waktu pun terus berlalu dan bertahun-tahun kemudian pada akhirnya semua orang segera sampai di Aliensi Doshan Xiaoyan pada saat ini juga segera bergegas pergi meninggalkan Bahtera Xiaoyan awalnya ingin memberi hormat kepada Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menghilang Xiaoyan hanya bisa mengelah nafas panjang dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merasa bersyukur Dapat dikatakan sebuah kesempatan yang besar baginya bisa berada dalam satu Bahtera bersama dengan orang kuat Kesempatan langkah semacam ini benar-benar tidak bisa ditemui oleh Xiaoyan Xiaoyan pun menangkan perasaannya ini sebelum akhirnya memutuskan untuk segera bergegas pergi dari Aliensi Doshan Namun saat yang bersamaan pada saat ini informan dan para penjaga di Aliensi Doshan tentu saja mengetahui kemunculan Bahtera dari Xiaoyan Mereka pada saat ini bergegas untuk memeriksa Bahtera dari Xiaoyan tetapi pada saat yang bersamaan Suara Xiaoyan pada saat ini bergema di telinga semua penjaga Xiaoyan berteriak kepada mereka semua jika mereka berani mengganggu Bahtera tersebut Mereka semua benar-benar akan berurusan dengan Xiaoyan dan terjatuh dalam kesulitan Pada akhirnya para penjaga dari Aliensi Doshan hanya bisa mengurungkan niatnya dan segera mundur Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera perlahan-lahan berjalan menuju surga ke-9 dengan tangan di belakang berita kembalinya Xiaoyan ini bukanlah berita kecil dan Cao Cao segera memimpin pasukannya untuk datang dan mengunjungi Xiaoyan setelah Cao Cao pergi Song Aole juga datang dan bertanya kepada Xiaoyan dengan sedikit perasaan cemas namun melihat Xiaoyan yang baik-baik saja Song Aole pun pada saat ini tidak merasa khawatir selain itu setelah kembali ke Aliansi Doshan Xiaoyan juga telah menerima instruksi untuk pergi ke tempat hukuman ilahi tampaknya semua yang mulia dan orang-orang penting di Aliansi Doshan juga telah pergi ke tempat tersebut sementara itu Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah yang dimaksud dengan tempat hukuman ilahi mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiaoyan Jiyo secara alami mengetahui satu atau dua hal mengenai hal tersebut Jiyo pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa itu dapat dikatakan merupakan ruang hampa ruang ini tak berujung dengan sumber daya yang sangat buruk tetapi meskipun begitu itu juga merupakan tempat penciptaan yang kuat hanya Yang Mulia dan beberapa orang kuat yang memenuhi syarat untuk bisa memasuki tempat tersebut selain itu jalan menuju tempat hukuman ilahi atau hukuman dewa ini berada di Aliansi Doshan Yang Mulia Xiaofeng tampaknya sudah terlambat dan pada saat ini Yang Mulia Xiaofeng juga diminta untuk segera pergi ke sana Mendengar apa yang dijelaskan oleh Jiyo Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain melangkah pergi ke tanah hukuman dewa Xiaoyan pun segera melangkah ke lubang cacing yang menuju ke tanah hukuman dewa Tempat hukuman dewa ini seperti apa yang dikatakan oleh Jiyo Ini adalah tempat yang mirip dengan ruang hampa dan tidak memiliki detail konkret dan bukan berasal dari 3000 alam Tempat ini benar-benar berada dalam area hampa dan tempat ini juga merupakan tempat yang membuat takut banyak orang Hal itu dikarenakan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya Semua orang yang melakukan kejahatan yang sulit dibasmi telah diasingkan di tempat ini Dengan begitu akan ada banyak dewa-dewa ganas dan roh jahat di mana-mana di dalamnya Terlebih lagi bahkan sosok yang menjaga tempat ini juga memiliki kekuatan yang tak terkira Penjagaan yang kuat ini tidak hanya untuk mencegah orang-orang jahat tersebut kabur Melainkan ada tujuan yang jauh lebih penting Tujuan penting ini adalah untuk menekan orang-orang dari luar 3000 alam bergegas masuk Dapat dikatakan tempat ini merupakan portal dan pintu masuk atau keluar dari 3000 alam Namun meskipun begitu di kehampaan ini terdapat banyak sekali planet yang tampak rusak Sejumlah besar racun juga pada saat ini terus meresap ke dalam planet-planet ini Saking beracunnya gas-gas tersebut jika gas-gas ini terkena atau terhirup oleh orang dengan kekuatan dosian Tubuh mereka bahkan benar-benar akan langsung membusuk Selain itu tempat hukuman dewa ini juga sangat besar dan hanya ada sedikit orang yang mengetahui ukuran spesifiknya Konon katanya tempat ini dulunya adalah tempat di 3000 alam Namun tempat ini telah dikalahkan hingga pada akhirnya tempat ini benar-benar tidak memiliki penghuni Oleh karena itu sumber daya energi di tempat ini juga sangat buruk Energi spiritual langit dan bumi bahkan origin ki disini juga benar-benar sangat kacau Sumber origin ki disini benar-benar sangat langka sehingga persaingan untuk mendapatkan sumber daya disini seringkali berujung pada pertempuran sengit Faktanya secara singkat dapat dikatakan tempat ini lebih cocok disebut dengan sebuah neraka Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedang melakukan perjalanan di lubang cacing Tak lama setelah Xiaoyan melakukan perjalanan tiba-tiba tekanan gravitasi yang sangat kuat pada saat ini menekan Xiaoyan Tekanan kuat ini benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan mengakibatkan Xiaoyan seketika terjatuh pingsan Entah berapa lama Xiaoyan menutup matanya dan pada saat ini Xiaoyan terlihat terbaring di tanah yang berlumuran darah Tanah ini memancarkan bau darah yang sangat menjijikan Ini adalah planet yang sepi yang serba merah dan terdapat banyak sekali gunung berapi Banyak sekali gunung berapi yang meletus setiap waktu Di tengah-tengah sebuah ledakan gunung berapi saat udara disini dihirup ke paru-paru Hal tersebut akan segera menimbulkan sensasi terbakar yang sangat tidak nyaman Tidak diketahui sudah berapa lama Xiaoyan terbaring di sana hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini membuka matanya Namun Xiaoyan tampak lemas dan terlihat tubuh Xiaoyan pada saat ini telah rusak parah Sejumlah besar energi kematian juga pada saat ini mengalir ke tubuh Xiaoyan Membuat tubuh Xiaoyan tidak mampu beradaptasi Energi di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkuras oleh energi kematian Energi ini benar-benar menimbulkan efek buruk termasuk dengan efek penuaan Terlebih lagi rasa sakit juga pada saat ini terasa di tubuh Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terus tetap tenang sambil menatap ke arah langit yang berwarna merah Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya akibat serangan dari energi kematian Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan hanya bisa berbaring dengan tenang sambil mencari sebuah solusi Dengan energi kematian yang pada saat ini melakat di tubuh Xiaoyan Pemulihan tubuh Xiaoyan juga benar-benar terhambat dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi Xiaoyan masih terus mencari cara untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan hanya bisa terus berbaring Namun setelah beberapa saat pada saat ini terdengar suara bergegas melintas di atas langit Xiaoyan bisa melihat ada tujuh atau delapan orang kurus yang melesat membawa mayat di pundak masing-masing Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut karena tiba-tiba mereka berhenti setelah pemimpin mereka melambaikan tangan Xiaoyan memperhatikan pemimpin yang pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan Sosoknya seketika kembali melambaikan tangan dan seorang pada saat ini bergegas melesat ke arah Xiaoyan Sosok kurus ini seketika memperhatikan Xiaoyan Melihat mata Xiaoyan yang terbuka tiba-tiba sosoknya tertawa dan berkata kepada pemimpin mereka bahwa pria ini masih hidup Mendengar hal tersebut pemimpin itu pun segera melesat ke arah Xiaoyan dan memperhatikan Xiaoyan Sosoknya pada saat ini bisa merasakan kekuatan Xiaoyan dan ia mengetahui bahwa Xiaoyan merupakan orang hebat Hanya saja si pria juga pada saat ini mengelah nafas karena Xiaoyan juga telah terjangkit oleh energi kematian Pria itu pun seketika bergumam bahwa orang ini telah diserang oleh energi beracun Racun ini juga telah menyerang jantungnya terlebih lagi energi kematian juga telah menyebar Tidak mungkin pulih baginya dari cedera seperti ini dan ia sepertinya hanya bisa dikorbankan Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera memerintahkan pria lainnya untuk membawa Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa terdiam sambil membuka matanya dan bertanya-tanya siapakah orang-orang ini Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini di dalam kehampaan yang tak berpenghuni Sementara itu kelompok ini pada akhirnya segera kembali berlari kencang dengan membawa banyak mayat Begitu juga dengan tubuh Xiaoyan Xiaoyan yang pada saat ini masih membuka matanya terus-menerus memperhatikan lingkungan di sekitar Setelah cukup lama berjalan pada akhirnya kelompok ini berhenti di sebuah gunung berapi yang besar Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat ada lebih banyak orang yang berkeliling di sekitar bibir kawah Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini Tetapi Xiaoyan bisa melihat bahwa di antara orang-orang ini mereka membawa mayat di punggung masing-masing Di antara mereka pada saat ini setidaknya ada yang membawa satu, dua, atau bahkan tiga mayat di punggung mereka Semua orang ini berkeliling menghadap ke arah bibir kawah dan mata mereka semua tertuju kepada kawah Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat ada sesosok yang mengenakan jubah yang berbeda dari orang-orang lainnya Xiaoyan menyadari tampaknya ini adalah pemimpin dari orang-orang ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok yang berjubah itu pun seketika membuka mulutnya Sosoknya berkata bahwa sepertinya mereka semua telah sampai pada puncaknya Semua orang pada saat ini telah berkumpul dan mereka harus segera menjalankan tugas mereka Sementara untuk mereka yang belum sampai ia khawatir mereka telah mengalami kecelakaan dan tidak akan tiba Sebaiknya mereka pada saat ini memulai prosesnya dan ia akan memimpin mereka Sampai jumpa di video selanjutnya